Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Hasnah Motor Terima kasih buat yang sudah menonton Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu Biar tidak ketinggalan info-info seputar sepeda motor dari saya Seperti di awal video Saya mendemokan sebuah pengapian dari coil ini Coil A100 tipe CDI kode MP31 Kepunyanya Suzuki A100 ini Coil ini sangat rekamudat sekali Menurut saya Di samping murah Harganya tidak sampai Rp100.000 Masih kembalian banyak Apinya sangat besar Sangat Menjanjikan ya Ciri-ciri coil yang bagus itu seperti ini Ditandai dengan kabel Outputnya Outputnya ada tulisan kurabi Ini spesialis api besar Kabel ini spesialis untuk mentransfer api besar Api yang kuat ya Sama saja Sebenarnya ini saya sudah punya 2 Satu sudah terpasang di Ninja Air Karena terbukti Performanya sangat menjanjikan Jadi saya beli lagi Nanti saya akan pasang di GL Modif Tigger Yang itu ya Yang jaman-jaman sekarang CP itu Oke Apinya sangat bagus sekali Sangat recommended sekali Untuk tipe-tipe motor karburator Terus saya akan membahas Ciri-ciri dari coil yang sudah lemah Yaitu yang pertama Api yang dikeluarkan di ujung sini Ketika ditempelkan di bodi motor Apinya terlihat kemerahan ya Atau putus-putus Bahkan ada yang sampai kecil sekali Ada yang tidak mengeluarkan api sekali itu Tanda coil yang sudah lemah Terus yang kedua Ketika jalan Kalaupun moturnya jalan Di RPM menengah ke atas Pasti tersendat Atau merebet ya Merebet parah Tidak mau teriak mesinnya Terus selanjutnya Ada BBM Maaf BBMnya boros Terus selanjutnya ada lagi Jadi ketika moturnya jalan Asep dari kenalpotnya itu Masih bau bensin Tanda antara Pembakaran dan pengapian Tidak seimbang Jadi banyak Bahan bakar yang tidak terbakar Alhasil Apa Asep dari kenalpot Masih Menyisakan bau Bahan bakar ya Masih Baunya masih menyengat Itu tandanya Coil yang sudah lemah Atau pengapiannya kecil Seperti itu Biasanya juga Motor susah dihidupkan Kalau kompresinya yang padat Motor yang kompresinya padat Biasanya itu Kalau diengkol Engkolannya membalik lagi Atau mentung kaki Mentung garis Karena Coil yang seharusnya nyala Tapi Tidak nyala Jadi kompresinya Membalik lagi Mentung sikil Engkolannya Oke seperti itu Ciri-ciri dari Coil yang sudah Lemah Atau minta ganti Ganti saja pakai Coil ini Bagus Bukan saya Ini ya Endos Tapi Memang kenyatanya Seperti itu Banyak direview oleh Youtuber-youtuber yang lain Lalu bagaimana Kalau Ciri-ciri Coil yang bagus itu Coil-coil Coil yang bagus itu Tentunya Apinya sangat besar Bukan Besar sekali Seperti kebakaran Bukan Tapi melainkan Biru Kebiru-biruan ya Apinya Biru-kebiru-biruan Apinya stabil Tidak putus-putus Seperti itu Nanti tarikan efeknya Juga enteng Irit BBM Pasti ya Karena pembakarannya Sempurna Jadi Tidak sia-sia Oke Seperti itu Kurang lebihnya Kalau ada kata Yang salah Saya mohon maaf Karena saya juga Manusia biasa Serta masih perlu Banyak belajar Oke Terima kasih Buat yang sudah menonton Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video